Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bocoran buruto episode 275 sampai dengan episode 277 Dimana buruto melawan makhluk eksperimen beserta sasuke Sebelum lanjut pembahasan alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Buruto episode 274 baru saja rilis Dimana isinya menceritakan mengenai sasuke yang mengajak buruto untuk mencari elang pengantar pesan Dikarenakan elang milik sasuke sudah pensiun Dan ada satu hal lagi alasan nih kenapa sasuke mencari elang baru ini lagi Yaitu dikarenakan mata renegan sasuke yang sudah rusak sehingga dia tidak bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu lagi Dan terlihat juga sasuke yang harus naik kereta petir untuk sampai ke tujuan seperti pada episode 274 Dimana disini kami jadi kesian kepada sasuke Dimana sebelumnya dia selalu bisa menggunakan jutsu jikukannya untuk pergi kemanapun Misi pencarian elang baru sasuke ini pun akhirnya berhasil Dimana sasuke mendapatkan elang yang ia inginkan yaitu elang 3900 km Dimana elang ini bisa menempuh jarak 3900 km dalam satu malam saja Ya walaupun sebelumnya sasuke juga mendapatkan sebuah kendala Dimana sasuke diikuti oleh anak buah penjual hewan yang membawa seekor serigala langka Namun sasuke bisa mengelabui serigala dan penjahat ini menggunakan kumpulan gagak Dan kalau melihat dari sini sepertinya gagak ini adalah milik Itachi deh Karena shinobi yang sejauh ini memiliki hewan kuchiyose gagak hanya Itachi saja Dan sepertinya sasuke pun akhirnya juga mempelajari kuchiyose gagak seperti Itachi ini Karena misi sasuke sekarang mirip dengan Itachi dulu ya Yaitu menjadi seorang mata-mata atau agen Makanya gagak sangat cocok untuk menemani misi sasuke sebagai pengelabuan saat kabur Walaupun misi sasuke sudah sukses yaitu dengan berhasilnya mendapatkan elang kurir baru Yaitu elang 3900 km Namun tidak bisa langsung pulang karena harus membantu buruto Dimana buruto ini ingin membantu temannya itu Suzura Dimana elang Suzura saat ini sedang dalam bahaya Karena sudah jatuh ke tangan orang lain Dan karena buruto yang selalu ingin ikut campur urusan orang ini Serta sasuke yang harus menyelamatkan toko maruta yang sedang diancam oleh para penyelundup hewan Akhirnya sasuke juga membantu buruto Dimana sepertinya pada buruto episode 275 nanti Sasuke akan membuat pemilik tempat penyelundup hewan tersebut Itu ibunya Suzura akan ditangkap Karena dia telah meneror dan membahayakan maruta dan mungkin target dia lainnya Sehingga maruta akan tetap aman dalam menjalankan toko elang kurir ninjanya Dimana sepertinya toko maruta ini adalah toko elang langganan shinobi konoha Dan ini jelas adalah lindungan konoha juga Oke selanjutnya kita akan melihat bocoran buruto episode 275 Sampai dengan episode 277 Dimana buruto akan mengalami kejadian unik setelah saat kehendak kembali ke desa konoha Check this out Nomor 1 Boruto episode 275 Boruto episode 275 akan rilis pada hari minggu depan tanggal 13 November 2022 Dengan membawakan judul utama yaitu terbang ke langit sekali lagi Dan isi bocorannya sendiri berbunyi seperti ini Boruto telah berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Suzura yang mencintai binatang Namun elang kesayangan Suzura tiba-tiba dan tak terduga jatuh ke tangan orang lain Suzura tidak ingin melepaskan elang tersebut karena belum pulih dari cedera sebelumnya Tetapi pada saat itu Suzura menerima berita yang sangat menyait hati Suzura terkejut dan mencoba melakukan pertarungan sengit sendirian agar dia tidak harus berpisah dengan elang kesayangannya Secara kebetulan Boruto mendengar berita itu dan ingin membantu Suzura juga Boruto kemudian berlari bahkan tanpa mendengar perintah dari Sasuke untuk berhenti Nah disini sepertinya Boruto dan Sasuke akan menyelesaikan masalah soal penjualan hewan langka yaitu ibu Suzura Yang menggunakan cara kotor Sehingga episode filler Boruto Sasuke ini juga akan berakhir disini Perlu diketahui ya guys bahwa ternyata perjalanan Sasuke dan Boruto ini bukanlah sebuah arc Melainkan hanya sebuah episode filler saja Yang meliputi episode 274 dan episode 275 Namun sepertinya Sasuke disini juga akan ikut dalam menyelesaikan masalah penyelundupan hewan ini Dikarenakan mereka menggunakan cara kotor dan juga mengganggu Maruta penyedia elang Konoha Dan untuk episode selanjutnya adalah sebuah filler lagi dengan 3 episode Yaitu mengenai perjalanan Boruto kembali ke Konoha dengan kereta petir Jadi kacau karena ada sebuah insiden Dimana sepertinya Boruto kembalikan Konoha sendirian saja Sedangkan Sasuke dia mungkin sedang ada misi lain sehingga tidak bisa kembali bersama Boruto ke Konoha Nomor 2 Boruto episode 276 Boruto episode 276 akan rilis pada tanggal 20 November 2022 Dengan membawakan judul utama yaitu selamat datang di labirin Dan isi bocorannya sendiri berbunyi seperti ini Boruto mulai benar-benar tertidur setelah dia menaiki Thunder Ray Setelah beberapa saat Boruto tiba-tiba terbangun Meskipun begitu Boruto masih bersama dengan kelompok penumpang yang sama Yang menaiki kereta petir yang sama dengannya Namun dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di tempat yang aneh Para penumpang sangat bingung dengan situasi tersebut Lalu orang misterius bernama Oga sekarang memaksa mereka Untuk berpartisipasi dalam eksperimen yang akan mempertaruhkan nyawa mereka Kepura-puraan dari percobaan akan menjadi game kematian Lalu siapa yang akan dengan cekatan menyelesaikannya dan keselamatan bertahan untuk pulang dari cobaan ini Nomor 3 Boruto episode 277 Boruto episode 277 akan rilis pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Dengan membawakan judul utama yaitu menghilangkan kehidupan Dan isi bocorannya sendiri berbunyi seperti ini Karena eksperimen yang berbahaya Subjek tes terus keluar satu demi satu Boruto mencoba mencari cara agar semua subjek tes bertahan dan kembali ke rumah dengan selamat Eksperimen berikutnya yang diberikan kepada Boruto dan yang lainnya di format sedemikian rupa Sehingga mereka semua harus memegang lilin dan kemudian melanjutkannya Lilin itu diduga terkait langsung dengan jiwa dan kekuatan hidup mereka sendiri Lalu di antara kelompok itu ada yang rela berusaha dan mengorbankan orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri Di sisi lain ada orang lain seperti Genku Bikesera Mereka yang juga berasal dari desa Konoha Yang bersedia bekerja sama dengan Boruto bersama-sama Tujuan mereka adalah untuk mengatasi situasi ini dan menyelamatkan semua subjek tes lainnya juga Namun eksperimen Oga terus tanpa ampun membuat Boruto yang lainnya jadi terpojok Nah itulah pembahasan kami nih mengenai bocoran Boruto episode 275 sampai dengan episode 277 Dimana ternyata nih guys ya untuk perjalanan Sasuke dan Boruto ini hanyalah sebuah episode filler saja Dan episode filler ini hanya berlangsung 2 episode saja yaitu episode 274 dan episode 275 Dimana seterusnya itu episode 276 sampai dengan episode 278 Akan mengadaptasi sebuah episode filler lagi Yaitu mengenai Boruto yang kembali ke desa menggunakan kereta petir Namun ternyata disabotase oleh seorang teroris Dimana teroris ini membawa para penumpang kereta api ini ke dalam sebuah game kematian Yang berupa eksperimennya Jadi bagaimana menurut kalian guys mengenai perjalanan Boruto yang akan mengalami game kematian nantinya Tulis syupan kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye I'm done, I'm gone So don't run from the truth